Hai malam guys kita akan berbagi cara pertama kita akan sambungkan dulu ya Hai lintar ini ke HP sini Oke pertama kita hidupkan dulu Hai nah hidupkan ini sudah terisi kita hidupkan HPnya Ayo kita masuk ke bluetooth Hai lintut ya Hai tetap pencarian perangkat terlebih dahulu Oke ini udah masuk kita tekan Hai ini ada pilihan nih Hai biasanya tekan 00 coba 00 empat kali Hai sandingkan nggak bisa berarti Hai satu dua tiga empat hai oke Hai teh sudah terisi ya disudah masuk ke perangkat Hai printer eh kita ke transaksi hai oke kita akan coba melalui awat blokut dulu ya guys Hai teh pertama kita hidupkan dulu Hai nah dan sudah terisi Hai kertasnya di dalam Hai medisi kertas Oke kita buka aplikasi transaksi hai 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 setelah terbuka kita masuk ke transaksi Hai Oke katakanlah kita Hai token atau listrik ya token listrik hai 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 kalau ini langsung cetak hai 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 hasilnya hai 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 hasilnya seperti ini kita sesuaikan ya hai 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 adunya 2500 Hai terus Hai total bayar 52 Nah semisal kalau kita mau merubah nah harga adminnya kita hai 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 ubah harga oke kita tambahin 1.000 misalnya Hai oke proses Hai terus cetak Hai melalui bluetooth ya ini bluetooth Hai terus ini center kemudian Hai 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 hasilnya guys Hai tadi kan 1.000 ya eh 2000 2500 kita akan rubah misalnya lagi ya hai 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 lagi Hai ini tutup harga Rp. 3.000 misalnya hey proses cetak cetak lutut nah jadi total bayar Rp. 53.000 Rp. 53.000 Rp. 53.000 nah ini melalui lutut melalui android atau hp kita akan melalui pc atau komputer yuk ikuti terus perjalanan oke guys kita sekarang memasuki tahap selanjutnya kita menggunakan pc atau komputer ya dengan menggunakan printer ini jadi ada settingan tertentu yang harus diinstall kayak gitu pertama kita colokkan dulu pakai tipe micro ya kalau yang pilih saya kita masukkan dulu masukkan terus hidupin nah hidupin dulu setelah dihidupin kita masuk ke aplikasi yang sudah saya sediakan kayak gitu yang sudah saya sediakan nanti hasilnya kalau sudah bisa berjalan itu nanti di the piece and printer itu ada nih pos 58 printer kita mengikuti tipe printernya itu ini mengikuti ini oke ada pos yang 58 juga ada yang lebih besar kayak gitu ya yang lebih besar itu memakainya yang 58 atau berapa saya kurang begitu paham karena ini menggunakan yang portable ini masuk di pos 58 mm oke kelihatan ya maaf saya tidak menggunakan video desktop kayak gitu karena belum diinstal oke tadi masuk ini nah ini dua-duanya nanti saya akan cantumkan di link deskripsi untuk bisa diunduh kayak gitu pertama itu yang harus diinstal yaitu nah posprinter dripper ya ini fungsinya untuk menentukan titik usb si dripper nya kayak gitu kalau tidak diikutsertakan sama CD nya kayak gitu jadi ini diinstal aja diinstal seperti biasa ya install seperti biasa setelah itu kita masuk ke sesuai windows yang kita gunakan sesuai windows yang kita gunakan misalnya windows 7 windows 8 windows 10 disini yang windows 11 belum tersedia guys terus masuk nah ini sesuai yang tadi arahan ada pos 58 sama pos 80 itu kalau yang 80 untuk yang besar ya kita masuk pos 8 aja kayak gitu terus cek usb port nah ini ini saya klik nah ini sudah support sama usb nya kayak gitu ya oke sudah port sama usb setelah support dengan usb nya kita tutup close finish disini tulisannya driver print n n software oke setelah masuk kita tahap yang ini kita masuk ke aplikasi printer nya kayak gitu ini jadi portable bluetooth printer kita masuk yang 80 eh 58 mm terus kita ambil yang ini kita connect kita makanya usb ya usb kabel connect connect kita port 2 masuk terus connect oke itu sudah selesai cara install nya nanti setelah itu masuk ke control panel masuk yang hardware terus the piece and printer ini nanti kalau sudah terinstall kalau ini sudah terinstall berarti dia sudah bisa untuk digunakan disini saya sudah sediakan nanti nanti sebagai sampel nya kita masuk ke office 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 nah ini office ini kita akan coba untuk printer saya sudah sediakan ini sampel nya nanti emas nya bisa untuk dirubah lagi ya kita akan coba print menggunakan ini printer nah disini sudah masuk ke pos 55 karena ini satu lembar kita akan all aja ya pengaturan disini ini landscape ada portrait pengaturan cuma ini yang ini biarin aja nah kalau bisa kita pakai yang ini yang 1200 artinya nanti hasil printer nya akan full kayak gitu oke oke kita printer ya coba nah jadi ya sudah jadi ini excel ini pengat ini saya sudah setting pengaturannya jadi nanti tinggal emas emas emak 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 tinggal ngerubah apa font dan sebagainya aja ini sudah saya atur kayak gitu oke kita akan print mencoba seperti biasa ctrl p masuk printer pos 58 printer untuk pengaturan dia masih sama disini seperti tadi ya advanced terus yang ini 1200 mm 23 dbm nah kita zoom nah nih oke kita tutup oke kita coba print oke 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 kita print preview eh kan print preview nah print preview seperti ini yang office pun tadi sama kayak gitu kita tinggal print aja ini pojok atas nah setelah office kita masuk ke corel corel nya guys dia masuk ke corel ini nah yang itu corel untuk corel akan saya sedikit jelaskan kayak gitu kalau yang ini itu screenshotan dari office kayak gitu jadi saya screenshot terus saya pastikan disini ini bentuk gambar ya terus kalau yang ini saya tadi coba coba buat ini saya ketik sendiri kayak gitu ketik sendiri jadi hasilnya beda saya akan coba pakai yang gambar terlebih dahulu in pack pack 1 pack 1 terus ini printer nya ini sama pengaturan masih sama dan preview nah ini akan begini panjang kita print jadi dia kurang begitu tajam kalau untuk jpeg kalau dari corel ataupun office kalau bentuk gambar dia kurang begitu tajam saya langsung ketik untuk font nya nanti saya akan cantumkan link deskripsi sesuai dengan font ini kayak gitu printer terus pengaturan masih sama ya pengaturan masih sama kita print review nah ini untuk pack 2 pack 2 pack 2 yang pack 2 dia masih sama kita print ya nah ini yang bentuk jpeg kalau ini yang bentuk ketiga oke nah itu segilas cara install terus nge-print nya kayak gitu terus untuk pengaturan apa lebar dan sebagainya itu itu di jadi untuk lebarnya 58 mm 58 mm kalau di cm 5,8 cm 297 kalau untuk panjang menyesuaikan mau 30 cm pun bisa kayak gitu oke ini video yang saya buat semoga bisa bermanfaat kayak gitu bagi yang mau usaha belum punya printer silahkan mulai printer yang ini aja guys yang portable biar lebih ringan kayak gitu di kantong sendiri m . . . . . . . . . Terima kasih.